Halo conference, disini diketahui ada segitiga sembarang A, B, C dimana segitiga sembarang itu artinya pada segitiga tersebut terdapat 3 sudut yang berbeda besarnya dimana disini diketahui ada besar sudut A, sudut B, dan juga besar sudut C ditanyakan adalah selisih dari sudut C dan juga sudut B adalah baiklah, pertama kita harus mengetahui bahwa jumlah ketiga sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat sehingga bisa kita tuliskan sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat besar sudut A nya 3X tambah 15 derajat tambah besar sudut B 2X tambah 12 derajat tambah besar sudut C adalah 5X tambah 3 derajat sama dengan 180 derajat ruas kiri dan kanan sama-sama memiliki derajat bisa kita coleh seperti ini kan sehingga hasilnya disini akan kita proleh 3X tambah 15 ditambah dengan 2X tambah dengan 12 tambah 5X ditambah dengan 3 sama dengan 180 lalu 3X tambah 2X tambah 5X itu sama dengan 10X ditambah 15 tambah 12 tambah 3 itu hasilnya adalah 30 sama dengan 180 sini berarti 10X sama dengan 180 kurang 30 10X sama dengan 150 maka X nya sama dengan 150 per 10 X nya itu kita proleh nilainya yaitu sebesar 15 selanjutnya karena kita diminta mencari selisih besar sudut C dan D maka kita harus mencari dulu besar sudut C dan besar sudut B nya dimana disini besar sudut C itu tadi adalah 5X ditambah dengan 3 derajat kita gantikan nilai X nya menjadi 15 maka 5 kali 15 tambah 3 derajat sama dengan besar sudut C nya itu sebesar berapa nih berarti sebesar disini 78 derajat lah dia untuk besar sudut C kita lanjut ke besar sudut B besar sudut B 2X tambah 12 derajat kita gantikan nilai X nya berarti disini 2 kali 15 tambah 12 derajat besar sudut B nya itu sebesar 42 derajat lalu disini kan kita mau mencari selisih selisih artinya kita akan kurangin nih berarti sudut C dikurang dengan besar sudut B sama dengan 78 derajat kurang 42 derajat maka selisihnya kita proleh yaitu sebesar 36 derajat jawabannya yang tepat adalah yang A sampai bertemu di pertanyaan berikutnya